assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel fitri helen oke guys sekarang aku mau ngasih tahu tutorial caranya mengirim uang ke Indonesia lewat aplikasi index yang ada di handphone kalian jadi aku mau kasih tahu tutorialnya seperti ini aplikasi index ketika kita udah klik akan muncul seperti ini kalian langsung klik kirim yang gambar uang ini ya kirim ya kirim terus kalian mau kirim berapa di sini kan di atas ada tulisan rekening bank dan weselpin karena kita kirimnya ke rekening bank kita klik yang rekening bank ya lalu kita klik jumlah yang mau dikirim dalam dollar Taiwan ya di sini tulisannya itu dollar Taiwan saya mau kirim Rp15.000 oke di sini nanti akan muncul berapa rupiah saya klik nah di sini rupiahnya Rp7.635.000 barusan saya kirimkan ada poin 40 NT jadi ongkos kirim yang seharusnya 150 NT menjadi 110 NT oke saya hanya ngasih tahu tutorialnya ya karena kebetulan saya udah kirim baru saja nah disini karena saya sudah masukkan beberapa nomor rekening keluarga saya jadi saya tidak perlu mengetik ulang nomor rekening kalian juga bisa edit ya harus sesuai nomor rekeningnya jangan sampai salah disini saya mau kirim rekening ke suami saya jangan lupa checklist kalian lihat lagi udah betul apa belum baru checklist dan klik tanda kirim nah nanti akan muncul seperti ini yaitu data penerima kalau kalian memang belum masukkan rekening kalian bisa masukkan sekarang juga harus sesuai ya jangan sampai salah disini sekarang harus ada tanggal lahir penerima jadi kalian harus konfirmasi dulu sesuai dengan KTP si penerima tersebut dan lepas setelah itu klik tambah data ke penerima disini dibawahnya ada keterangan pengiriman yaitu sumber dana Oke kita klik apa saja gaji cuma ada satu ya jadi kita klik gaji atau tidak usah klik nggak papa nah disini tujuannya ada tiga yaitu tabungan keperluan keluarga dan biaya pengobatan kalian bisa pilih salah satu karena saya keperluan keluarga kalian bisa klik ini Oke dan hubungan dengan penerima kalian juga harus pilih salah satu disini ada diri sendiri keluarga atau teman kalau diri sendiri misalnya kita punya rekening atas nama diri kita sendiri tapi rekeningnya kan terkadang kita bawa ke sini ke Taiwan atau masih ada di Indonesia kita bisa klik diri sendiri nanti masuk ke rekening kita kalau keluarga misalkan suami anak orang tua kalian klik keluarga ada juga temannya pokoknya harus lengkap seperti ini Oke nanti di bawahnya akan jelas jumlah kiriman yaitu 15.000 dolar Taiwan ongkos kirim 150 kalau ada poin kalian bisa kurangan dengan poin atau menggunakan voucher terus disini di bawahnya ya total semuanya itu 15.150 NT dan estimasi nilai rupiah nanti akan dapat 7.635.000 kalau semuanya udah selesai udah bener kalian cek ya harus detail lalu klik kirim nah disini aku bakalan skip ya karena ini data pribadi aku disini ada nama pengirim nomor ARC masa berlaku tanggal lahir dan nomor handphone yang terdaftar disini juga ada foto selfie foto ARC dari depan dan belakang pokoknya disini itu pribadi jadi saya nggak akan publikasikan Oke lalu klik kirim nah disini nanti ada disclaimer pokoknya kita baca satu persatu bagi yang baru punya aplikasi ini tapi jika udah tahu kalian tinggal langsung ini ada tanda tangannya di kotak sini kalian klik lalu kalian isi tanda tangan kalian Oke checklist setelah selesai kalian klik setuju nah nanti akan muncul surat kuasa kalian bisa baca satu persatu untuk lebih detailnya kalian juga baca lagi udah bener belum penerima datanya dan pengirim semuanya kalian bisa cek saya juga skip ya saya tutupin karena ini privasi banget lanjut aja langsung klik kirim Oke setelah itu udah selesai akan muncul semuanya tanda bukti pengiriman dari waktu jumlah yang dikirim penerima nomor rekening semuanya disini akan jelas dan ada beberapa minimarket yang dituju untuk melakukan pembayarannya juga waktunya ya jadi waktu yang sudah ditentukan disini udah jelas misalkan barusan saya coba kirim jam 2 batas waktunya 3 jam jadi sampai jam 5 sore itu udah nggak bisa dipakai atau expired disini ada family mat oke mat highlight dan 7eleven di sini di bawahnya ada barcode dan ada no kode ya kode yang harus dimasukkan nanti di mesin Ibon itu kalau kalian belum tahu caranya kalian bisa klik cara pembayaran ke minimarket Oke jadi sebelum transaksi ini diproses kalian belum bayar ke kasir masih ada tulisan status transaksi menunggu pembayaran ya kita balik lagi untuk cara pembayaran ke minimarket kalian bisa pilih disini ada cara pembayaran lewat 7eleven family mat highlight atau oke mat disini banyak sekali kalian bisa baca satu persatu bagi yang baru aku memiliki aplikasi ini guys oke nah barusan kalau aku kirimnya lewat 7eleven jadi aku klik cara kirim lewat 7eleven jadi disini juga detail ya disini pokoknya sudah dijelaskan sangat detail pakai bahasa Indonesia jadi kalian nggak usah khawatir walaupun tidak minta tolong kasir Insya Allah kita bisa melakukannya sendiri yang penting kalian baca lagi harus pahami jangan sampai salah ketik ya disini yang pertama masukkan pin transaksi pada bagian piri atas layar disini kan ada pilih menu yang pertama yaitu klik yang ada tulisan 123 terus masukkan pin transaksi pada bagian kiri atas layar ya di tombol ini nomor 2 masukkan 14 digit kode pin dari indeks tanpa spasi lalu tekan tombol nih ya yang sebelah kanan ya nomor tiga centang pada kolom ini nah jangan lupa kalian centang dan baca lagi penerimanya udah betul apa belum setelah itu klik lagi yang sebelah kanan merempat cek dan konfirmasi ulang data pengiriman anda pap apabila benar tekan yang warna merah ini guys pokoknya masih di sebelah kanan kalian cek lagi jumlah pengirimannya data penerima apakah sudah benar Nah kalau udah benar untuk langkah kelima cukup tekan yang sebelah kanan lagi itu ya warna biru Oke setelah sudah selesai kita tunggu akan keluar setruk untuk pembayarannya kalau udah keluar setruk pembayarannya kalian tinggal kasihkan ke kasirnya Oke nanti disini akan munculkan menunggu pembayaran aku close ya close nah guys ini yang urutan kedua bukan udah bayar barusan ke kasirnya ada tulisan proses kirim kita tinggal klik aja kalau udah bayar dan dikasih setruk nanti bakalan muncul proses kirim udah berhasil ya nanti tinggal tunggu dua jam atau tiga jam uangnya langsung nyampe ke rekening yang dituju yaitu penerima Oke guys semoga informasi ini bermanfaat ya